Intro 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 Rik 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 Tunggu dulu ya Ini gak seperti yang lo liat Tadinya gue mau minta maaf sama lo Karena gue gak sengaja mukul lo tadi malu Tapi sekarang Gue gak nyesel sama sekarang Gila Dalam satu hari Gue dirianati sama dua sahabat gue Gue gak mau ketemu lagi sama lo Sekarang Besok Dan selamanya Persahabatan itu bukan sesuatu hal yang bisa dipaksakan Tapi kalo memang itu yang lo mau Mungkin segala sesuatunya udah berakhir ko Dari siapa mas? Sub indo by broth3rmax Tidak U capaz Sampai Dari siapa masjik Tidak Berita Tidak 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 Astrid, Astrid! Astrid, Astrid! Ini aku Andi! Astrid! Apa yang? Apa yang? Apa yang? Apa yang? Semua kota telah ku lewati Seribu jalan aku lalui Sepintas laut tak berbatas bumi Sekilas pandang kau tak berarti Bagi ku cinta hanya racun berbisa Menyebar dari gua neraka Senandung malam dan nyanyian pagi Satukan cinta menentang benci Cinta hanyalah lelucon tanpa hati Sangat egois penuh emosi Kadang ku pikir cinta memang gila Membuat kita menjadi buta Tapi adakah hidup tanpa cinta? Terima kasih Halo? Mas Anjung. Ya, ini siapa nih? Yosi, Mas. Ada apa, Yos? Nggak ada apa-apa. Cuma Yosi khawatir aja. Mas Anjung nggak apa-apa, kan? Maksudnya apa? Ya, Yosi perhatiin belakangan ini Mas Anjung kelihatan sedih. Anda dapat nomor telepon saya ini dari mana? Eh, itu Mas, dari... Eh, nanya Mas... Yosi, saya minta tolong, ya? Jangan telpon-telpon saya lagi. Kalau ada perlu apa-apa, temuin saya di kampus. Oke? Saat malam. Mas, Mas, tunggu, tunggu sebentar, Mas. Tunggu, tunggu. Ada apa lagi, Yos? Mas Anjung kenapa sih? Kok kayaknya takut banget sama Yosi? Atau Mas Anjung takut dengan perasaan Mas sendiri? Mas, orang yang lari dari cinta akan selalu berakhir dengan kesepian dan sendiri, Mas. Saya suka hidup sendiri dan kesepian seperti ini. Dan menurut saya, Anda nggak punya hak untuk bicara cinta sama saya. Oke? Selamat malam. Bagian mana dari kata-kata saya yang masih Anda belum ngerti? Saya bilang jangan telpon-telpon saya lagi, oke? Tanjung? Iya. Ini siapa? Saya Tania, Tanjung. Oh. Mbak Tania. Maaf. Saya pikir siapa? Kenapa? Mud bete kamu lagi datang, ya? Iya. Dan kayaknya Mbak Tania yang kena getahnya. Maaf, Mbak. Nggak apa-apa kok. Lagian kan, hitung-hitung sport jantung. Saya telpon kamu. Saya mau tanyain apa besok kamu ada acara nggak? Saya ada kuliah sampai jam 12. Terus saya ngajar sampai jam 2-an. Maksud saya? Sampai saya gugup. Saya ngajar lagi dari jam 2. Gitu maksud saya, Mbak. Kalau gitu, besok siang kita bisa ketemu di kantin. Kebetulan, ada yang saya mau tanyain sama kamu. Mengenai bahan kuliah untuk semester depan. Oh, iya. Boleh, boleh. Boleh, Mbak. Kalau gitu sampai ketemu besok, ya? Iya, sama-sama, Mbak. Kenapa kamu nggak ngelapor ke polisi? Tadi di luar kamu begitu istirisnya. Pasti masalah ini sudah membuat kamu sangat terganggu. Polisi itu kan punya masalah yang lebih serius. Mana mau mereka ngurus teror rendahan kayak begini. Tadinya sih gue pikir kalau gue diemin, mungkin dia bakal berhenti sendiri. Lagian pada dasarnya gue nggak terluka kok. Makanya gue nggak lapor polisi. Ya, tapi kenyataannya... Kamu merasa diteror dan nggak tenang. Tahu, Ndi, aku bingung. Gue tuh bisa stres, tahu nggak gara-gara masalah kayak begini? Dia tuh ada di mana-mana dan dia tahu gerak-gerik gue. Saking takutnya, Ndi, gue tuh bisa denger detak jantung gue sendiri. Segitunya, Astrid. Astrid, kamu tahu nggak? Aku juga merasakan itu. Setiap kali aku melihat kamu, jantungku berdebar nggak karuan. Sehingga seakan-akan aku merasakan debar jantungku sendiri. Eh, sorry, Astrid. Harusnya kan aku membantuin kamu. Bukan nambah masalah baru buat kamu. Yuk, sekarang kita kantor polisi. Mungkin mereka bisa bantuin kita. Yuk. Mas Tanjung tahu nggak apa kesemuaannya cinta? Cinta itu adalah perasaan yang begitu bahagia. Sehingga meskipun orang yang kita cintai tidak membalas cinta kita, tapi kita akan selalu merasa senang dan bahagia. Karena apa? Karena cinta itu telah tumbuh di dalam hati kita. Cinta, cinta, cinta. Kenapa sih orang selalu mengagungkan cinta? Kamu tahu sesuatu yang lebih mengagungkan daripada cinta? Persahabatan. Maaf. Maaf tadi aku mendengar percakapan kalian. Kamu menurut saya, seseorang yang mementingkan persahabatan daripada cinta adalah orang yang setia. Dan saya yakin orang itu tidak akan pernah meninggalkan kamu. Apa salahnya kalau kita masih muda tapi sudah bisa merasakan cinta? Dan kenapa juga kalau kita ini jatuh cinta itu nggak dianggap serius oleh mereka? Don. Tante. Duh, Tante. Kok cantik-cantik? Mukanya usut banget sih, Tante. Senyum dong. Eh, Don. Tante ngomong-ngomong soal cantik nih. Lihat ceweknya Donny nggak yang cantik cerita itu, Tante? Nah, itu dia Tante. Doni kisah dulu Tante ya. Mau ngajak si cantik ngedance. Mumpung lagunya enak Tante. Oke Tante? Don. Pih, sejak Lisa kembali ke L.A., Rico kok jadi berubah ya? Dia jadi sering murung, jadi pendiem. Kenapa ya Pih? Iya, iya. Saya perhatikan juga di kantor dia lebih diem. Semangatnya kayak berkurang. Aduh, gimana kalau besok di pesta dia kelihatan murung? Aduh, gimana ya? Padahal kita kan udah banyak undang relasi kan Pih? Bagaimana kalau kita ngundang si Tanjung sama Doni? Good idea tuh Pih. Kalau mereka datang terus ngobrol sama Riko, kan kelihatan gembira Rikonya. Kamu kok aneh banget sih, Don? Ada apa sih? Nggak ada apa-apa. Halo? Oh iya, Om. Apa kabar? Om yakin Riko nggak keberatan? Kalau saya datang. Oh gitu, Om. Iya, Om. Baik. Suat malam. Ya, baik, Om. Ya, terima kasih, terima kasih. Sama-sama. Tadi Mbak Rina ketinggalan tasnya. Tolong titip ya. Karena sip saya sudah mau habis. Iya. Oh, maaf. Iya nggak, aku tulis telpon. Terima kasih ya Udah sempet dateng Tuh Sekarang saya ngerti Eh Johnny Selamat malam Selamat malam sayang Selamat malam 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Gua dirianati sama dua sahabat gua. Gua salah apa? Gua fikir gua bisa menyelamatkan persahabatan kita, Gua. Tapi gua sadar, persahabatan itu bukan sesuatu hal yang bisa dipaksakan. Tapi kalau memang itu yang lu mau, mungkin segala sesuatunya udah berakhir, Gua. Gua! Gua! Terima kasih. Sebenarnya apa sama Riko ya? Saya bingung kalau dia begini. Loh, kalian kan teman dekat dari kan pasti tahu. Ya enggak? Kan kita kan sama-sama laki-laki. Nggak usah simpen rahasia. Nah, sekarang saya tahu. Ini pasti urusan wanita, ya enggak? Ya, semacam itulah. Saya sudah tahu pikiran saya pasti enggak jauh dari situ. Sudah tahu. Sudah tahu. Sudah tahu. Estat affairs. Mulai. Wayorum. Datuk merah. Terima kasih. 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 Coba lihat catatan kamu. Silahkan duduk. Profit ya. Terima kasih. 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 Gue malah bengong Kemarin tas lo ketinggalin nih, Rin Thanks Kemarin gue ditelepon sih Katanya tas gue ketinggalin gitu Terus dibawain sama lo, thanks ya Street Lo kenapa? Enggak, gak apa-apa Gue ke meja gue dulu ya Gagak, gak apa-apa Terima kasih telah menonton 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 Astrid Terima kasih telah menonton Tanjung Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih menonton Terima kasih telah menonton